Jangan lupa like, share, dan subscribe ya Jelas kan apa yang disampaikan Kekampo bahwa Geger Cilegon yang menelan korban ratusan ulama Torikoh daerah Cilegon Itu karena fatwa Habib Usman bin Yahya, Sang Mufti Batavia Jadi jelas ada bukunya, ada sejarahnya Munculnya Geger Cilegon itu karena fatwa Sang Mufti Batavia ini Makanya kemarin ada Dewan Guru yang berasal dari Tebu Irang Yang aslinya orang Lamungan Walaupun kabarnya dia itu Hafid Quran Katanya Pak Kiai Tangin namanya ya Itu blunder mengatakan bahwa antara Usman bin Yahya dan Bahasim itu berbagi peran Usman bin Yahya masuk ke dalam internal Belanda Untuk menyelamatkan pribumi Bahasim berjuang di luar Ini kan sesuatu yang tanakut bertentangan Narasi-narasi yang dibangun oleh Ya seperti Pak Tangin ini kan lucu ini Ini maksudnya apa Sama dengan narasi yang dibangun oleh Kabib Dobolowi Yang isinya bohong Narasi Ya menangnya sendirilah Katanya Usman bin Yahya itu Bekerja sama dengan Belanda Untuk melindungi pribumi Melindungi pribumi dari mana? Jauh Melindungi pribumi dari segi mana? Coba buktikan Mereka tidak bisa membuktikan Kalian kira Belanda itu Orang-orang bodoh? Wah Belanda itu orang-orang pintar 350 tahun Menjajah Nusantara Ceritanya seperti itu Nah Terus Ya intinya mereka itu penjilat Para Habib itu Imigran Yaman itu Sampai muncullah Geger Cilegon Itu karena hasutan Usman bin Yahya tentunya Sang mufti Mufti itu kan Yang berfatwah Atau orang yang berfatwah Jadi Pinter Belanda itu Bagaimana mungkin Menyamakan Usman bin Yahya Dengan Hatrutu Syekh Mbah Asim Ashari Umurnya beda Umurnya beda Duruan Usman bin Yahya Pada saat Geger Cilegon itu Mbah Asim Kalau dari sejarahnya itu Baru berumur 17 tahun Kan beda Beda Usman bin Yahya sudah dipakai Belanda Dipakai Belanda Nah Kalau Hadrutu Syekh Mbah Asim Ashari itu Mengelurakan Semangat Melawan Kolonial Penjajah Belanda Dengan Resolusi Jihad Beliau Usman bin Yahya Apa Apakah orang yang mendapatkan Lencana Kehormatan Bintang jasa Dari Ratu Wilhelmina Terus Ada doa Yang Luar biasa Ditujukan Kepada Kerajaan Belanda Supaya Untung besar Kerajaannya Makmur Damai Tentram Apakah Seperti itu Wah Tidak bisa Dulu itu Para pejuang Dari sejarah Ceritanya itu kan Memakai celana saja Itu tidak boleh Karena Tentas sabuh Dengan Wong Londo Tidak boleh Dulu itu Pakai celana itu Tidak boleh Karena Menubuhkan Jiwa patriotisme Susah Dulu itu Nah sekarang Sekarang saja Bebas pakai celana Dulu Wah Tidak boleh Dimarahi Supaya apa Tahu Bahwa Musuh Kita itu adalah Belanda Gitu loh Jiwa Nasionalisme Patriotisme itu Muncul Jangan ikut-ikutan Mereka Makanya Narasi-narasi Yang dibangun oleh Para Mugibinnya Mbak Alwi Ini ya Hampir sama Dengan Juragannya Dengan Bos Besarnya itu Pak Tanya Usman bin Yahya Itu cuma Bekerja dengan Belanda Dan disitu Menolong Pribumi Menolong dari mana Tidak percaya Terlancong Ada yang diberontong Ngeri 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 Itu loh Rakyat yang tidak Berdaya dengan senjata Apa adanya Tidak mungkin Tidak mungkin Adanya Asap Tanpa adanya Apu Nah Diterusuri Ada sejarahnya Ada Buku sejarahnya Gitu loh Jadi ngeri 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 Dulu itu ngeri Makanya Kalau hari ini Kita masih Mengikuti Kabib Dobolomi Ya siap-siap Bodoh berjamaah Menurut Analisa kami Seperti itu Apapun Titel kalian Kalau berani Membila Kabib Dobolomi Ya bodoh berjamaah Ya kan Ikut-ikutan Halo Bikin narasi Kakek kami Bisa Wikrot 70 kali Itu Itu dari Segi situ saja Kelihatan Mereka itu Dobol kan Walaupun ada Kitabnya Tapi kitabnya Kitab Dobol juga kan Tidak bisa dijadikan Pegangan Gitu loh Makanya hari ini Kita harus cerdas Semenjak Polomik Nasab ini Bergulir Dan ini Mencerdaskan Umat loh Mencerdaskan Generasi muda loh Jadi kita harus Berterima kasih Kewada Sosok G.H.J. Matutin Usman Albantani Gus Abbas Muntut Yang berjibaku Mencerdaskan Generasi muda Gus Puat Peret Luar biasa Ini Luar biasa Makanya kita Hari ini harus Merdeka Merdeka dalam Arti Sebenarnya Bukan hanya Merdeka Jasmaniah Saja Tapi batiniah kita Spiritual kita Harus merdeka Guru-guru kita Itu lebih mulia Dibandingkan Para kabib Dobolowi Yang kerjanya Cuma Dawir Dan Dawir Kan gitu loh Yang kerjanya Cuma Kesana kemari Tidak jelas Wah Disuruh ngaji Belipotan Tidak jelas juga Kayak nasabnya Nah Guru-guru kita Gigi kita Luar biasa Yang telaten Mengajari kita Rok sun Sirah Rok obatun Gulu Wah Luar biasa Makanya kita harus Bangga Mempunyai Gigi berbumi Yang mendidik kita Mengarahkan kita Dengan Mengikuti Gigi kita Kita bisa Belajar Bagaimana Berakhlakul Karimah Luar biasa Ini harus Betul-betul Kita Pegang Teguh-tegu Terima kasih Teguh-tegu